Pencurian di Bandar Lampung Kian Barak, Rabu dini hari, kawanan pencuri nyaris menggasak dua motor sekaligus dari garasi rumah di Kelurahan Raja Basa Bandar Lampung. Pelaku tiga orang, satu menunggu di motor dan dua lagi masuk ke garasi. Dua pencuri menggotong dua motor yang diparkir di samping mobil. Pencurian diketahui saat korban bangun tidur dan meneriaki pencuri. Satu motor dibawa kabur pelaku dan satu lagi ditinggalkan di jalan yang tak jauh dari rumah korban. Itu pas saya lihat CCTV pikir saya ada ipar, pas saya lihat kok ternyata dua orang depan gerbang ini, udah nggotong motor Mio itu, sebelumnya mereka udah bawa motor Supra. Langsung lah saya keluar dari kamar, saya lari ke depan, saya teriakin maling. Jadi belum sempat motor Mio itu yang dibawa, langsung dijatuhin sama mereka di depan rumah itu, di depan panggara. Masuk ke pagar kita dua orang. Pencurian motor telah dilaporkan ke Polsek Kedaton Bandar Lampung. Korban memberikan rekaman CCTV untuk membantu mengenali pelaku. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Nah, kejadian itu motor itu dijatuhin langsung di situ bang. Seorang pemuda berinisial RD asal Waikanan ditangkap Polres Lampung Utara Rabu Siang. RD ditangkap karena telah menculik dan memperkuasa seorang remaja putri berusia 12 tahun warga Lampung Utara. Dari hasil pemeriksaan polisi terungkap bahwa RD dan korban berkenalan melalui media sosial. Keduanya kemudian bertemu di Lampung Utara. RD kemudian membawa kabur korban ke Waikanan. Di sanalah korban disekap selama semalam dan diperkosa di sebuah hotel. Kasus dugaan penculikan disertai pemerkosaan terungkap setelah korban mengadu ke orang tuanya dan dilaporkan ke polisi. Kita tersangka ini mengobrol bersama korban. Kemudian korban ini bercerita bahwa dia mempunyai permasalahan dan akhirnya dibujuk rayu untuk berangkat ke salah satu kabupaten. Nah, pada saat di kabupaten tersebut dia menyampaikan bahwa dia akan menjaga si korban ini. Kemudian pada saat malam hari rupanya dilakukan hubungan suami istri sebanyak tiga kali. Kita terapkan pasal 332 KUHP, ini termasuk dalam penculikan. Polisi menyita barang bukti pakaian korban dan tersangka serta hasil visum dari rumah sakit. Atas perbuatannya, RD terancam hukuman 15 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Banyak dana penanganan sampah di Kota Bandar Lampung rupanya yang dikorupsi. Selain dugaan korupsi retribusi sampah yang ditangani kejaksaan tinggi, kini ditemukan lagi dugaan korupsi pada pengadaan 70 bak atau kontainer truk sampah. Dugaan korupsi pengadaan kontainer sampah tahun anggaran 2018 hingga 2020 tersebut dalam penyelidikan kejaksaan negeri Bandar Lampung. 24 orang diperiksa sebagai saksi. Mereka adalah para pejabat di Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung, konsultan penggawas dan pemilik proyek pengadaan kontainer. Belum ada seorang pun ditetapkan sebagai tersangka pada kasus ini. Kejari Bandar Lampung melibatkan tim independen untuk menghitung kerugian negara atas dugaan korupsi pengadaan bak sampah tersebut. Pengadaan kontainer sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang saat ini progresnya, semua saksi-saksi telah rekukan pemeriksaan. Saat ini ya, kami sudah melakukan koordinasi dengan BPKP untuk persiapan perhitungan kerugian negara. Ini mulai dari atas sampai dengan pelaksanaan sampai dengan pihak ketiga. Selain Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi Lampung juga sedang menangani kasus dugaan korupsi retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung. Kerugian negara ditaksir lebih dari 34 miliar rupiah. Meski telah menyitas jumlah berkas di kantor DLH dan memeriksa puluhan saksi, Kejaksaan Tinggi Lampung hingga Rabu siang kemarin belum menetapkan seorang pun sebagai tersangka. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang warga desa Sri Tanjung, kecamatan Tanjung Raya Masuji yang jadi korban penembakan Pamsuakarsa perusahaan sawit PTBSMI hingga Rabu siang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Korban bernama Robin dan kesehatannya mulai membaik. Sebutir proyektil yang bersarang di pantat korban sudah dikeluarkan oleh tim medis. Menurut Robin, ia ditembak karena dituduh mencuri sawit di lahan perkebunan sawit. Menurutnya, ia saat itu sedang memanen sawit di lahan yang diklaim biliknya. Saya kan menjalankan dari atas tulis pasar merek dari obi. Ramon pangblok itu menantang-nantang. Ramon pangblok itu masyarakat saya tanya untuk mengharapkan dari kaguman dalam. Kalau tembaknya lebih 10 kali. Kalau tambah ditembak, dikening, dikena. Saya loncat, dikena pantat. Tokoh masyarakat desa Sri Tanjung meminta polisi dan pemerintah mengusut tuntas kasus penembakan itu. Sebab penyebab penembakan itu tak hanya tuduhan pencurian saja, namun juga masalah sengketa lahan antara warga desa Sri Tanjung dengan PT BSMI yang berlarut-larut. Jadi menurut pendapat kami, persoal ini harus dituntaskan. Jangan ngambang. Sekarang jujur saja, kami semua masyarakat, tiga desa, hidup dalam ketakutan, kebingungan, bahkan kami sendiri marah. Tapi mau marah kepada siapa? Takut kalau-kalau di antara kami, satu di antara kami menjadi korban penembakan berikutnya. Penembak Robin telah ditangkap polisi Polres Mesuji pada minggu lalu. Tersangka bernama Kalung yang ditangkap di rumahnya di desa Karangsia, Oki, Sumatera Selatan. Polisi menyita senjata api dan senapan angin sebagai barang bukti. Mustakim melaporkan dari Mesuji. 1, 1, 2, 3, C raise.